Ibarat rampok teriak naling Gak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah Itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan Nah ini kan kalau bicara Pilkada, sekali lagi di Jawa Tengah ini sama seperti di Jakarta Dalam konteks ini kita satu lawan banyak Dikroyok oleh banyak sekali kekuatan partai politik melawan satu Nah ini kalau di DKI tidak mengatakan demikian, kenapa di Jawa Tengah mengatakan demikian Padahal kan semua sama, tidak ada suatu hal yang pengerahan-pengerahan seperti itu Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan Seperti biasanya kalau bareng sama aku disini, aku mau ngajakin kalian nih Untuk mencari info-info menarik kapal hari ini ya cocok banget buat dikulik Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu Langsung aja kita tonton videonya Oleh hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi Tapi sebagai kandang bansos dan parcok Minyak goreng 1 liter dan gula 1 kilo guys Ibarat rampok teriak maling, itulah Deddy Sitorus Ketika dia mengatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos Mungkin Deddy Sitorus lupa Andika membagikan sembako Ahmad Lutfi juga membagikan sembako Dan gue yakin gak cuma di Jawa Tengah Hampir semua paslon yang ikut pilkada di 2024 ini Di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama Gue tidak membenarkan, tapi ini adalah fakta Fakta ya Tapi ya gue mau concern akan satu hal ini Satu hal ini nih, tolong Di Solo, banteng itu membagikan gas LPG 3 kg Gas melon Gas itu adalah gas subsidi Itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil Dan untuk mendapatkan gas melon ini Gue sampai googling loh Kita harus pakai KTP Harus pakai KK Yang usaha pun harus punya foto tempat usaha Nah pertanyaannya Kok bisa PDI atau banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon Yang dipakai untuk kampanye Di saat ya, di luar sana Banyak yang mengalami kelangkaan gas melon Tapi banteng bisa mendapatkan banyak sekali Untuk dipakai kampanye Kok bisa, dari mana Dari mana nih banteng mendapatkan gas melon itu Banteng gak mau klarifikasi nih Dari mana kalian mendapatkan gas melon itu Dan ini gak boleh loh Karena ini adalah gas subsidi Ini adalah bansos Gas ini adalah bansos dari pemerintah Kok bisa banteng, ayo Mau klarifikasi gak tuh banteng Wakil kan tuh ke Dari Sitorus Kemarin kita sudah dengar bagaimana narasinya Bung Dari Sitorus yang menyebut Kalau Jawa Tengah itu sudah bukan lagi kandeng banteng Tapi kandeng bansos Tapi waktu itu semua orang Tujuannya semua orang itu Mengira Bung Dari Sitorus mengatakan hal itu Untuk lawan politiknya Tapi ya ternyata Narasi Bung Dari Sitorus Soal kandeng bansos Itu untuk PDIP sendiri Karena PDIP juga melakukan hal yang sama Dan sebenarnya soal bansos-bansosan ini Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Pecalile tadi Bisa jadi semuanya ini melakukan hal yang sama sebenarnya Cuma PDIP aja yang selama ini Berusaha untuk Sok bersih Dan tidak Mengakui kalau juga melakukan hal itu Kita sama-sama tahu Semua pihak juga punya endorsement Dan saya juga banyak melihat di TikTok Di media sosial Semuanya juga mengeluarkan bansos Mengeluarkan Apa namanya Seserahan lah gitu ya Kepada masyarakat Yang namanya sembako Dua pihak juga sama Mengeluarkan hal yang sama Dan itu terjadi biasa Di seluruh Indonesia menurut saya Termasuk di DAPIL saya sendiri DAPIL saya sendiri Kebetulan Alhamdulillah Hermanderu Ciujang Dari Nasdempeg PSI dan Demokrat Kita menang 70% Menang loh Kalah itu yang namanya Endorsenya Gerindra sama Golkar Ya kan Artinya Tidak terbukti dong Yang namanya kecurangan Pakai bansos dan lain sebagainya Menang kok kita Dan kita juga tidak Sama sama mereka Apa yang mereka perbuat Ya kita perbuat Jadi kita juga Tidak usah jualan-jualan lagi lah Yang namanya Adu domba Fitnah Itu sudah cukup lah Untuk bisa membuat Indonesia ini Acak-acakan Kalau endorse Kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Mars Ya Berapa banyak itu yang Diendorse oleh Trump untuk bisa menang Menurut saya itu Sah-sah saja Tidak perlu diperdebatkan Soal endorse Meng-endorse Nah Kebetulan PDIP meng-endorse Anies Baswedan Yang kita tahu Memang Di Jakarta ini Anies menang Itu yang dikatakan oleh Bu Irma Suryani Mengenai Yang berhubungan dengan Bansos Dan kalau Yang seringkali kita dengar Dari narasinya PDIP Kekalahannya PDIP itu kan karena Bansos Yang dilakukan oleh Lawannya Tapi Lihat dong Tadi sudah ada Buktinya loh Itu sudah ada Nama Dan juga fotonya Masa itu mau Direkayasa Tidak mungkin juga Makanya Ketika sudah ada Bukti seperti itu Masihkah Melanjutkan Narasi Soal Bansos Yang dilakukan oleh Lawan politik Yang membuat PDIP itu kalah Ya Kalau menurutku Kalau memang kalah Ya sudah kalah aja Gitu loh Sama seperti yang dikatakan Bambang Pacol Waktu Menanggapi Merespon Soal kekalahnya Pak Ganjar Waktu itu Sempat dihadir Di salah satu podcast Dan ditanya Beliau itu Bagaimana Menurut Pak Bambang Pacol Apa penyebab Dari Pak Ganjar Kalah Dan responnya Ya kalah aja Harusnya seperti itu Kalah ya kalah aja Gak usah kemudian Mengkambing hitamkan Yang lainnya Berusaha Untuk mencari-cari Celah Seolah-olah Kekalahannya PDIP itu Bukan sesuatu Hal yang wajar Gitu Apalagi dengan Narasi yang dibangun oleh Ibu Ketum nih Yang mengatakan Saya tuh Tahu betul Jawa Tengah Seperti apa Dan sepertinya Tidak mungkin Kalau PDIP itu kalah Di Jawa Tengah Buktinya mungkin Jadi kita ke Jawa Tengah nih Karena diksinya Mas Eno adalah Wah kandang banteng Kalah Ya kalau bicara Kandang banteng kalah Tidak juga Suara 40% itu Dengan asumsi bahwa Bukan asumsi Realita Kenyataan bahwa Kita hanya sendirian Di sana kemarin Itu membuktikan Bahwa seluruh Mesin politik partai Sudah bekerja Secara optimum Nah ini kan Kalau bicara Pilkada Sekali lagi Di Jawa Tengah ini Sama seperti di Jakarta Dalam konteks ini Kita satu lawan banyak Dikroyok oleh banyak sekali Kekuatan partai politik Melawan satu Ini tidak hanya partai politik Disampaikan ada mantan presiden Yang ikut Jadi kalau sudah plus Ini plus plus plusnya banyak Maka dalam konteks itu Tentu Satu lawan semua Dengan angka sekian Ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan Secara mesin politik partai Sudah bekerja secara optimum 40% itu Tapi Tentunya satu Yang masalah kerjasama politik partai Atau koalisi partai Yang kita menghadapi partai Yang jumlahnya keroyokan Itu yang pertama Yang kedua Ada mantan presiden Pak Jokowi misalnya Yang turun all out di sana Dan kemudian Kita tahu Bahwa beliau presiden Selama sekian Dua periode kemarin Tentu saja Punya berbagai macam Orang-orang dan proksi Yang masih Ada di pemerintahan Yang masih ada Memiliki pengaruh kekuasaan Dan lain sebagainya Dan kita menerima laporan Di Solo misalnya Di Boyolali misalnya Itu ada ketegangan-ketegangan Yang melibatkan Mobilisasi dan intervensi Dari misalnya Aparatur penegak hukum Dari ASN Dari PJ Kepala Daerah Ini laporan yang sedang kami Ketegangan Ketegangan terkait Mobilisasi dan intervensi Ini sedang kita laporkan Ini yang disebut oleh Bu Mega Ya yang kita Sekarang melihat Bahwa ada warning Ini demokrasi Bisa terancam mati Kalau caranya begini terus Karena artinya Rakyat tidak diberikan Keleluasaan Untuk memilih Berdasarkan hati nurani Tapi ada intervensi di sana Nah ini yang Sedang kami kumpul Intervensi dari? Dari aparat penegak hukum Dari aparat Yang kemudian Merupakan bagian Dari alat negara Pak Wihadi Itu yang kita temukan Dan sedang kita kumpulkan Untuk kita laporan Itu yang ditemukan Pak Wihadi Ya kalau menang Ngomongnya lain Dengan yang kalah Itu kan sudah jelas Jadi saya kira Analisa dari Mas Toto Itu sudah jelas Bahwa ini Pilkada ini Adalah daerah Dan kita melihat Bahwa Pilkada ini Tidak hanya Bicara gubernur Tetapi Pilkada serentak ini Bicara bagaimana Daerah tingkat 2 Kabupaten Kota Nah tentunya Di Kabupaten Kota Kalau kita melihat Tren dari Kabupaten Kota Itu koalisi-koalisi Yang ada Di Kim Itu juga Menunjukkan Adanya kemenangan Artinya ini kan Ada sejalan Dengan apa Yang menjadi Gerakan daripada Gubernur Maupun gerakan Daripada Wali Kota Maupun Bupati Nah ini Ini sesuatu hal Yang memang Bergerak bersama-sama Dan ini memang Kalau dikatakan oleh Mas Toto tadi Benar Memang Sudah ada Pernentrasi Lebih lama Nah ini Kalau di DKI Tidak mengatakan demikian Kenapa di Jawa Tengah Mengatakan demikian Padahal Semua sama Tidak ada Satu hal yang Pengerahan-pengerahan Seperti itu Jadi Semuanya kita lihat Dari daerah-daerah Masing-masing Oke Kita ke Banten Pak Wihadi Atau Mas Eno Apa yang Bacaan Anda Terjadi di Banten Ini mengejutkan Atau tidak Buat Anda Mas Eno Ya Cukup mengejutkan Nah ini nih Ini kayaknya Satu Indonesia Hampir pertanyaannya Sama gitu ya Kenapa Narasi-narasi Yang dibangun oleh PDIP Narasi negatif Khususnya Kayak contohnya Parcok dan lain sebagainya Itu hanya Ditujukan untuk Tempat-tempat Dimana PDIP Kalah disana Sedangkan Tempat dimana PDIP Menang Tidak ada Narasi-narasi Seperti itu Dan seperti Dikatakan oleh Bung Wihadi tadi Semuanya itu sama Dan selalu Seperti itu Suara yang kalah Selalu seperti itu Tidak memenerima Kekalahan Dan Justru Menyudutkan Pihak-pihak lain Dibalik Kekalahan Dari Partai tersebut Tapi sebetulnya ya Kalau kita Coba berpikir Dibalik kekalahannya PDIP Kenapa PDIP Tidak berpikir jauh Kenapa Dibalik kekalahan Di Jawa Tengah saja Kita bicara Di Kandang Banteng Dimana Katanya Basis PDIP Masih Banyak disana Tapi justru PDIP Mengalami kekalahan Di Jawa Tengah Tidak cuma pilkada Tapi di Pilpres juga Seperti itu Suaranya Pak Ganjar Disana Sedikit Gitu ya Cukup mengejutkan Karena Pak Ganjar Kalah di Kandang Banteng Nah tapi Kalau coba kita Tarik mundur ke belakang Pastinya kan Masyarakat Itu sudah Bisa berpikir gitu Pak Ganjar Itu kan juga pernah Memimpin Jawa Tengah Sebelum ini 10 tahun Pak Ganjar Memimpin di Jawa Tengah Dan Ini Dilanjutkan lagi PDIP Mengusung kadernya Untuk maju di Jawa Tengah Nah coba Kita buktikan lewat Rekam jejaknya PDIP ketika Memimpin Jawa Tengah Orang Jawa Tengah Orang Jawa Tengah Itu pada marah Sekarang ini Termasuk saya lah ya Karena Narasi yang berkembang Jawa Tengah itu Andika kalah Karena Rakyatnya Makanya Gampang sekali Diperdaya oleh Jokowi Oleh Mulyono Sementara Kalau Jakarta Itu pinter Gimana Itu kebalikan Silvester melihat Masalah Karena Saya juga kemarin Turun ya Di Jawa Tengah Turun di Jawa Tengah Di beberapa daerah lah Boyolali Apa namanya Solo dan sebagainya Dan Yang saya lihat Masyarakat Jawa Tengah Kali ini Sangat pintar Karena mereka Gak mau lagi Ya kan Mewarisi Kayak Kalau gak salah itu Jawa Tengah Salah satu provinsi Yang termasuk Termiskin Itu yang ngomong kan Trimedia dulu kan Pernah Trimedia Maksudnya Waktu itu kan Konteksnya PDIP Belum Gak mau ganjar Belum nyalanin ganjar Gak mau ganjar Gak mau ganjar Ya kan Terus Trimedia Nyerang Terus Kupa Minum Provinsi Juga Salah satu yang terkecil Di Indonesia Terus Banyak hal ya Saya juga Teman-teman itu kan Pada Yang di Jawa Tengah itu Masalah kesehatan Masalah pendidikan Yang Menurut mereka Gak Gak tersedia dengan baik Fasilitasnya juga minim Ya kan Belum lagi Jalan-jalan Di Jawa Tengah loh ini Ini bukan di Papua Atau NTT Ini Jawa Tengah Yang di Jawa Gitu loh Jadi Saya orang Cepara Jadi saya tahu Tahu kan mas Benar kan mas Kalau dari Semarang Ke Cepara itu Jalanannya Dari dulu begitu aja Iya Jadi Ini Ini Memang lah Kalau netizen ini kan Dia ini kan Gak tahu apa-apa Dia hanya asal ngomong Gitu loh Dia gak Gak melihat data Gitu loh Dia gak survei Gak pernah Maksudnya gak pernah Jadi gini mas Seperti orang Jakarta Yang lebih mengetahui Papua Dia lebih pintar Ngomong Papua Daripada Kayak kami ini Atau saya Saya sering punya usaha Di Papua Terus teman-teman Papua Gitu loh Jadi Gak aneh Tapi kalau itu kan Sebenarnya Terbantakan dengan Sendirinya Bahwa kali ini Orang Jawa Tengah Pintar Hebat Sangat smart Gitu loh Dan keunggulan Keunggulan Apa namanya Tad Syaksin Sama Pak Luti Pak Luti Karena mereka juga Sudah bekerja Lebih lama Kita lihat Pak Luti Sudah punya jaringan Apalagi Tad Syaksin Tad Syaksin ini Selain mantan gubernurnya Wakil gubernurnya Pak Ganjar Dia ini punya jaringan Putranya Kiyai Maimun Zuber Pesantren Sarang itu Sangat disegani ya Di hormatnya Itu harfatnya Pesantren Di Jawa Tengah Iya Jadi Punya Alumni yang Tersebar Di Jawa Tengah Jawa Timur Networknya kuat Dan itu Betul-betul Tad Syaksin ini Premium lah Ghost level premium Jadi Rekam jejak Ketika Pak Ganjar Memimpin Jawa Tengah Itu seperti itu Dan mungkin saja Harusnya PDIP Berpikir panjang gitu Mungkin karena Rekam jejak itu Yang kemudian Masyarakat itu Berpikir ulang Untuk memilih Kadar yang diusung oleh PDIP Tapi entah kenapa Tidak berpikir Kesana gitu Tapi justru Sibuk mencari Kambing hitam Untuk menutupi Kekalahannya Di Kandang Banteng Tapi ngomongin Kandang Banteng ya Kalian ingat gak sih Sama statementnya Bung Deddy Sitorus Yang Kandang Banteng Jawa Tengah itu Bukan lagi Kandang Banteng Dan jika saudara-saudara Bertanya Apakah Jawa Tengah Bukan lagi Kandang Banteng Ya Dalam arti Pemilihan Gubernur Tetapi sekarang Rekan-rekan Wartawan semua Mulai hari ini Bisa menyebut Jawa Tengah Bukan sebagai Kandang Banteng lagi Tapi sebagai Kandang Bansos Dan Parcok Lalu dimana Kandang Banteng Kawan-kawan Kami Dari 6 Provinsi Sebelumnya Data saat ini Sudah memenangkan 14 Provinsi Kami Memenangkan DKI Jakarta Jadi dari Jawa Tengah PDI Perjuangan Kandangnya Sekarang Di Ibu Kota Jakarta Oke Itu tadi Pengingat buat Teman-teman Yang mungkin Lupa gitu ya Sama statementnya Bung Deddy Istorus ini Berbeda dari Bung Deddy Istorus Ini ada tanggapan Yang mengejutkan Dari Mbak Puan Soal Kandang Banteng Di Jawa Tengah Silahkan Masyarakat yang Kemudian menilai 19 Kabupaten Kota Masih Alhamdulillah Masih Bisa Dimenangkan Bung Deddy Perjuangan Kandang Banteng Alhamdulillah Sampai saat ini Bung Deddy Perjuangan Di Jawa Tengah Sudah Bisa Menang 19 Kabupaten Kota Dari 35 Kabupaten Kota Ini merupakan Hasil gotong royong Dari seluruh Kader Dan seluruh Rakyat Jawa Tengah Yang sudah memilih Pemimpinnya Di Kabupaten Kota Masih-Masing Dan tetap Menunggu Bung Deddy Perjuangan Kami tetap Semangat Walaupun Pilgub Belum Berhasil Bisa Memenangkan Kembali Pilgub Yang di Jawa Tengah Tapi Alhamdulillah 19 Kabupaten Kota Dari perjuangan Bisa berhasil Kita evaluasi Internal Kita evaluasi Kexternal Kalau ada Hal-hal yang Tidak sesuai Ada kecurangan Atau tidak Hal yang Sesuai dengan Harusnya Sesuai dengan Akunan yang ada Di lapangan Tentu saja Kami minta Untuk penumpungan Diti-diti Kemudian Melakukan Laporan Kepihak yang Berwenang Apakah Soal Wawaslu Apakah Kepakian Hukum Yang ada di Tentu saja Menarik Langsung saja Coba Aku mau Lihat pendapat Kalian Gimana Teman-teman Yuk Coba Tulis pendapat Kalian Di kolom Komentar Dan Teman-teman Semuanya Terima kasih Banyak Karena Kalian Sudah Menemani Aku Dari awal Sampai Akhir Sayangnya Kita Harus Sampai Di sini Tenang Besok Insyaallah Kita akan Ketemu Lagi Jadi Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Info Terbaru Dari Kita Aku Jub Pamit Undur Diri Dulu Sampai Jumpa Dan Terima Kasih